Wow, akhirnya muncul juga nih sepejantan tangguh, tinggal yang betina saja yang belum muncul, klarifikasi Muncul Hola netizen yang tercinta Kasus perselingkuhan Rendy Kairnet dengan Sahna Sadika masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan Perselingkuhan Rendy Kairnet dengan Sahna terkuat setelah sang isri, Lady Nayuan, membeberkan bukti perselingkuhan melalui unggahan Instagram pribadinya Lady Nayuan kerap kali membeberkan hubungan suaminya dengan Sahna tak hanya melalui media sosial pribadinya Namun juga dengan berbicara dalam acara podcast-podcast Selama Lady Nayuan mengungkapkan cerita terkait hubungan Rendy Kairnet dan Sahna, pihak terkait pun diketahui tidak menanggapi hisu-isu yang ada Baik Rendy Kairnet maupun Sahna, keduanya bungkam atas kabar terkait hubungan mereka Setelah bungkam dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Rendy Kairnet muncul kehadapan publik dan buka suara terkait permasalahannya itu Dalam konferensi pers pada Sabtu 1 Juli 2023, Rendy Kairnet menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah terjadi Rendy meminta maaf kepada semua orang terutama kepada keluarganya, yakni hisri dan anak-anaknya Namun kemunculan Rendy Kairnet kehadapan publik membuat netizen yang tercinta menyoroti wajah Rendy yang tampak kelelahan Nah gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Emangnya kita gak punya kesibukan, emangnya netizen itu cuma kerjaannya ngedoain artis-artis yang lagi berbuat salah, berbuat dosa gitu Bukannya harusnya lo yang berdoa gitu buat diri lo sendiri, bertobat, minta pengampunan sama Tuhan gitu Kenapa jadi netizen yang disibukan untuk dimintai doanya? Ya mungkin kalau ada yang mau mendoakan ya oke bagus gitu Tapi gue kayaknya selama hidup kalau ada lagi ada berita artis terus dia ngomong mohon doanya, mohon dukungannya Gue gak pernah deh kayaknya ngedoain mereka, itu gue ya, itu gue ya Gak masalah juga sih kalau emang ada orang yang bener-bener mendoakan, wah baik banget Karena gue sendiri kayaknya gak alim-alim banget lah, doain keluarga aja mungkin nih sehari sekali Nah ini masa tiap ada artis yang berbuat dosa, kita dimintain doku Bah, dimintain doanya mulu, dimintain dokungannya mulu Pas emang berbuat dosa kemarin kagak ingat apa Wah, emangnya waktu kemarin Ewito gak masih sanas, kagak ingat dosa Kenapa udah ketahuan, jadi ingat Udah seru ah, kirain gitu, dilanjutin Rendy-nya udah minta maaf ya guys Ya, mudah-mudahan nanti bisa nasi juga menyusul ya Nyusul seperti Rendy, yang udah berani meminta maaf kepada publik Seperti itu ya Ya, mudah-mudahan aja menjadi pembelajaran untuk Rendy dan untuk semua orang Seperti itu Ya, semoga menjadi lebih baik lagi Karena manusia tidak ada yang sempurna Untuk Rendy dan keluarga, semoga selalu berbahagia Amin Tadi, Bu RT tuh lihat klarifikasi dari Majajrip Dan katanya minta maaf kepada keluarga besarnya dan istri dan anak-anaknya Menurut Bu RT, kalau dari pernyataannya dia, dia sama sekali gak menyangkal Dengan apa yang dibeberkan sama istrinya Berarti iya dong Berarti itu ternyata iya dong Ya, dan yang mengelikan dia bilang Mulai sekarang saya akan fokus ke keluarga saya Keluarga yang mana mas? Hah? Apa karena itu ya, istri gelapmu itu tidak konsekuen ya Tidak sesuai dengan rayuan kumbalnya ke kamu itu Yang bikin kamu pipet-lepak itu Suami tersayang Suami tersayang Nyak-nyak-nyak Aku sudah di kasur loh Senang sekali tadi bisa ketemu kamu Lalu sebentar Besok kita ketemu lagi ya Ya, anugasar sih sayang Yang satu tahun atas hubungan kita Ingat loh Tak harus selalu sesuai Selanganya Ternyata itu anugasar yang gombal Dewas kuilis Klepek-lepek Kanti wis di tatu Kak besak Hawa makanan Mas yang maku bispi Wai Dan dia tak musik Orang repot Ternyata Dewas wis di Belabilain Sampai ditakut semua Ternyata istri gelapmu itu Ternyata yang kecil Bar konangan Tidak berani memperculangkan dirimu Takut sama kuasa besarnya Akhirnya Zong Dan setelah Zong kamu akan fokus ke belakang Pertingu ingat Yastrimu itu mau memberikan dirimu apa saja Akhirnya Randy buka suara guys Dan dia katanya mohon ampun Mohon maaf gitu ya Buat kegaduhan selama ini Jadi katanya dia pengen lebih fokus ke keluarga Ya semoga ya Netizen kan udah pada tantrum gitu Kok gak ada klarifikasi ya kan guys Jadi di hadapan awak media Akhirnya dia buka suara guys Tanggal 1 Juli 2023 Dan dari situ katanya Dia pengen memperbaiki diri gitu Itu menjadi pelajaran buat dia Ya itu hal-hal yang mungkin ya Gak bisa ditolak gitu ya Jadi ya sudah lah Seharusnya tidak terlanjur seperti itu ya guys Dan dia ingin menjadi lebih baik lagi Ya kalau kita masih pasti maafin aja Tapi gimana Mbak Lady nya Tapi setidak-tidaknya sudah ada niat baik Atau iktika baik dari Mas Randy ya Karena kan kasihan anak-anaknya ya guys Dia juga kan sempat Sampai diberhentiin dari persinetronan Atau FTP gitu ya Kalau gak salah Oleh karena kegaduhan tersebut Dan Randy gak mau Kalau ini terjadi Kayak berlarut-larut gitu ya guys Jadi kasusnya itu Kayak jadi panjang ya guys Jadi dia mau fokus Untuk menyelesaikan masalah Terutama konflik internal dalam keluarganya Mas Randy juga pengen Fokus benahin kerusakan Yang dia buat Jadi masalah internal keluarganya Gitu ya guys Dia-dia Randy Memohon untuk ya Dibukakan gitu pintu maaf Sebesar-besarnya Terutama buat keluarganya ya guys Aku juga lebih suka Kalau Mas Randy itu Sama Mbak Lady Soalnya Mbak Lady kan Gimana yang manis gigi kelinci gitu ya Candul senyumnya Aduh Kita tunggu aja Apakah mereka kembali harmonis ya guys Aku sih Kasian sama anak-anaknya guys Gimana menurut kalian guys Dan semoga Kejiraan dari pihak Mas Randy Itu betul-betul jira gitu Oleh karena Ya mau kayak gimana pun ya Yang Berhak memaafkan Itu sebetulnya Mbak Lady Sama Tuhan Barangkali ya guys Sama keluarga Sama keluarga Mas Randy itu sendiri Barangkali yang Seenggak-enggaknya dirugikan Oleh karena mencorengnya Ya kan Guys Randy kejair muncul ke publik Minta maaf Karena selingkuh dengan Sianas Lah Ngapain dia minta maaf ke kita Emang salah apa dia ke kita Wong kita berterima kasih loh Ilmu chattingan di aplikasi Untuk berselingkuh menjadi wawasan baru Tapi kalau bicara tentang Minta maaf Personal opinion gua loh ya Seharusnya Waktu press conference Dihadirkan istrinya Dan dia bilang Gak istrinya Sayang Aku bener-bener menyesali Apa yang aku lakukan Aku hilaf Dan sungguh aku tidak mau mengulangi lagi Dan sebagai ganti ruginya Seluruh hartaku Dan asetku Aku ganti menjadi nama kamu Dan seluruh Tato yang ada di belakang ini Aku ganti jadi nama kamu juga Itu sih yang akan gua lakukan Bener gak sih? Maaf Maaf Setelah setahun Maaf Maaf Ngapain aja selama setahun Selingkuh Basi Basi banget ya kan Udah selingkuh selama setahun Viral Baru minta maaf Basi Basi Mana yang ceweknya tuh? Ya keluarga Sultan Andara sih Mana yang ceweknya? Gak minta maaf tuh Setelah ada satu cewek yang terluka Yang hatinya terluka Karena diselingkuhin Baru minta maaf Coba kalau gak viral Lanjut Guys Bunda bingung juga ya Ngapain harus klarifikasi Emang lu harus ada pengakuan Ya kan? Emang hubungannya apa? Klarifikasi untuk kelayak umum Lu kalau memang merasa bersalah Akui sama Tuhanmu Ya sama keluargamu Istri Anak Orang tua Dan ya mungkin orang-orang yang berkepentingan disitu Yang merasa tersakiti oleh kelakuan kamu Gak usah sama seluruh Indonesia Kamu mengakui Ngapain? Kalau memang ada perselingkuhan Dan kamu mengakuinya Itu akan menyakiti seumur hidup Orang-orang yang tadi saya sebutkan Gak usah lah Gak ada pentingnya kamu Mengakui Atau memberikan statement pengakuan Iya Untungnya apa? Memperburuk keadaan Satu sama lain Sudah cukup Ya kalau memang Tidak ada tuntutan apapun dari pihak sana Tapi paling tidak kamu harus meminta maaf Ya dengan terus Ke pihak sebelah Yang merasa tersakiti oleh perselingkuhan kalian Kan begitu Ngapain harus Pengakuan di muka umum? Gak ada urusannya Ya kan itu dosa-dosa kamu Dan urusan pribadi kalian Jangan ya Kalau memang Ada Syukur-syukur Memang tidak ada Ya Itu lebih Hebat lagi Begitu saran bunda Oke Sip Semoga semakin banyak yang mendukung lady ya Heran deh Ada Biasanya podcast MR Tau ya MR itu Salah seorang Yang suka bikin podcast Yang suka Tiba-tiba mengundang ini itu Kalau ada Kalau ada perut ada huru hara Mana Diam dia Kenapa ya Takut Takut gak dapat Circle UP Have a discord них flexible �